Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan berjumpa kembali di hari ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti Renungan Firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah yang ditulis oleh Pendeta Marolob Segala. Judul Renungan kita pada pagi hari ini adalah Wajah Musa yang Bercahaya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firmanmu. Kiranya roh kudusmu hadir bersama kami. Terima kasih Yesus. Amin. Ayat Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal 34 Ayat 30 Yang bunyinya, ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Setelah Tuhan memberikan semua petunjuk dan peraturan kepada Musa di atas bukit, Perihal petunjuk yang harus dituruti oleh umatnya dalam perjalanan mereka dan ketika sudah memasuki negeri perjanjian itu. Maka turunlah Musa dari atas bukit menemui bangsa Israel di kaki bukit. Dua loh batu yang baru yang telah disediakan Musa telah berisi sepuluh perintah Tuhan yang ditulis kembali oleh Allah sendiri. Musa membawa di tangannya turun serta kedua loh batu yang berisi sepuluh perintah Tuhan itu. Pertemuan Musa dengan Tuhan di atas bukit itu telah membuat Musa dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, maka tampak kulit mukanya bercahaya. Dan Musa tidak menyadari bahwa mukanya bercahaya. Tetapi adalah kenyataan bahwa mukanya bercahaya yakni cahaya kemuliaan dari Tuhan. Dan itu dapat dilihat oleh Harun dan bangsa Israel. Pengalaman Musa yang begitu luar biasa. Pertemuan dengan Tuhan yang mengubahkan. Demikianlah setiap umat Tuhan akan memiliki pengalaman yang sama. Tuhan akan memancarkan kemuliaan wajahnya kepada kita. Itulah janji firman Tuhan kepada kita seperti yang diucapkan Musa kepada bangsa Israel. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Artinya adalah setiap umat Tuhan harus membawa cahaya surga kepada siapa mereka bertemu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan hari ini biarlah terang kebenaran surga selalu bercahaya dalam hidup kita untuk menerangi orang lain dan membawa mereka ke dalam terang kebenaran Tuhan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian sepanjang hari ini. Amin.